SMS, Contractor Safety Management System. Mungkin bisa lihat sini gambarnya ya. Seperti inilah kontrak-kontrak dibangunan, ataupun ini petrokimikal. Kita akan bahas bicara untuk kegiatan-kegiatan seperti ini, berhubungan dengan kontraktor. Kita akan mulai summary-nya apa yang akan kita pelajari dalam training ini. Pertama, kita akan lihat pengantar dan sejarah CSMS, memahami konsep dasar CSMS, apa maksud, tujuan, dan definisinya. Terus kita memahami juga tentang kontrak kerja dan kontraktor dalam bisnis. Terus kemudian kita akan detail ke tahapan CSMS. Tahap-tahapannya ada 6 tahap. Dan salah satu tahap yang banyak dibutuhkan oleh kontraktor adalah forak kualifikasi. Saya akan coba jelaskan juga persiapan forak kualifikasi CSMS. Dan yang terakhir adalah implementasi CSMS, bagaimana kita menerapkannya. Ini kikir gambar umumnya, jadi nanti sampai jam 6, mudah-mudahan setelah ikut training ini, rekan-rekan sekalian bisa dapat pemahaman seperti ini. Nanti di akhir acara kita akan datang jawab. Silahkan disampaikan apa yang ingin ditanyakan. Baik, ini tadi yang CV saya dijelaskan oleh Pak Zikron. Jadi mungkin dalam training ini pun saya akan banyak cerita dari pengalaman saya inilah. Ini dulu saya waktu dipanggalkan geotermal proyek, ataupun di petrokingnya di Abu Dhabi. Ini banyak proyek-proyek yang memang melibatkan dengan kontraktor. Jadi selain teori, saya akan menyampaikan juga pengalaman dulu bagaimana kita handle kontraktor untuk CSMS ini. Oke, saya akan lanjut lagi dengan latar belakang. Latar belakang dari CSMS ini ya. Jadi sebenarnya, pertama, kenapa dengan kontraktor? Karena dalam sebuah proyek, dalam sebuah kegiatan di industri, ternyata kecelakaan yang paling banyak itu adalah kontraktor. Dan biayanya tinggi akibat kecelakaan itu. Dampak negatifnya pun besar. Dan juga dampak sama reputasi perusahaan. Dan juga sekarang ada pelaturan pemerintah dari Departemen Tenaga Kerja, bagaimana kita juga harus menerapkan ini untuk mengelola kontraktor dan bekerja kita. Apa manfaatnya? Dengan CSMS, kita akan bisa mengurangi risiko kecelakaan. Kita akan bisa menjaga reputasi perusahaan, mematuhi pelaturan pemerintah, terus juga persyaratan management system ya, kalau perusahaan punya sistem, dan meningkatkan kinerja kontraktor. Apalagi manfaat lainnya. Jadi ada pekerjaan pun dengan aman, safety FSS dan harapan safety-nya akan meningkat. Terus juga akan lebih baik kerjasama antara kontraktor dengan perusahaan, perbaikan training program, dan juga produktivitas, realitifitas, dan efisiensi. Ini kira-kira gambaran umumnya ya. Nah, seperti apa ininya? Saya akan sampaikan ya. Kenapa kok banyak terjadi kecelakaan pada kontraktor? Pertama, kontraktor kan sifatnya sementara. Dan biasanya itu mereka pekerja kasar atau pendidikan yang rendah. Tidak standar. Ketika disipinnya pun kurang dalam pekerja. Pemahaman HSE pun kurang. Tapi sebenarnya karena di kontraktor itu, mereka langsung berhubungan dengan pekerjaan. Mereka yang langsung di lapangan. Sehingga mereka yang langsung berbahaya. Nah, terus karena itulah akhirnya pemerintah berperaturan, ada peraturan ya, ada peraturan pemerintah nomor 50 tahun 2012, tentang penerapan SMK3. Salah satunya itu adalah tempat kontraktor. Jadi perusahaan pun kalau memperkejakan kontraktor dan tapi tidak mengelola dengan baik, dia bisa dapat kegurangan dari pemerintah karena ada peraturannya. Oke, ini gambarannya ya. Lanjut. Nah, saya akan cerita sejarahnya ya. Ini sebagai contoh ya. Ini di Migas. Ini proses pengeboran. Eksplorasi pengeboran. Jelas gambarnya ya? Pak Zikron jelas ya? Oke. Ini di pengeboran minyak. Ini ada pengeboran, ada rig. Ada rig. Ini camnya tempat pengeboran. Tempatnya biasanya remote jauh-jauh mana-mana. Itu pekerjanya itu bukan satu perusahaan. Jadi misalnya ini Pertamina lah ya. Pak Toto, misalnya dari usaha energi. Kita tidak menganggap bahwa ini semua orang Pertamina semua. Enggak. Pertamina atau usaha energi yang punya peralatan di sini, punya area, tapi yang pekerja beda-beda. Nah, lihat gambar ini ya. Ini bisa jelas gambarnya ya sebentar. Nah, ini lihat ya. Ini gambar. Ini lagi pas drilling. Ini lihat saja nih. Ini pekerja bajunya beda-beda. Ada warna biru, abu-abu, ada orange, ada hitam. Kenapa beda-beda? Karena ini perusahaannya beda-beda. Kontraksannya beda-beda. Jadi, kalau pengoboran minyak, itu emang tidak satu perusahaan beda-beda perusahaannya itu. Jadi, ada khusus bagian yang rig-nya, ada khusus bagian nanti untuk memberikan bahan kimianya, sementing, ada ufus logging, macam-macam. Kenyak di sini. Jadi, kalau contohnya di Mikas ya, itu ada drilling rig. Jadi, kalau ini pengalaman saya dulu di Sata Energi, waktu di Pangalengan, kita mengebor, itu rig-nya itu punya PT Apexindo, grup Metco. Dia punya rig. Tapi, dia sendiri tidak melakukan pengoboran langsung. Nanti dia punya lagi ada perusahaan logging buat datanya, ada perusahaan sementing, ada khusus heavy lifting-nya juga, transportasi, sampai catering-nya. Jadi, ini lihat ya, seperti ini, site minyak seperti ini. Ada mungkin 200-300 orang bekerja ya. Itu, kebanyakan adalah kontraktor. Hanya ada satu orang dari perusahaannya di sini. Namanya company man. Saya ingin coba. Ada 200 orang yang kerja di sini, tapi yang punya teman namanya company man. Company man itu yang bertanggung jawab untuk mengatur ini semuanya. Nah, kenapa perlu kontraktor? Karena kan kerjanya khusus beda-beda. Ada yang rig, ada khusus ngebor. Kalau sementing atau logging ini, biasanya perusahaannya kalau tahu, Hollywood Pond ya. Hollywood Pond, Scrum Bersi, khusus gitu. Ada khusus udah ngebor, sementing masang ini, ada penyemat juga. Buat larutan sampai dulu, saya lucu juga ya, baru tahu saya. Namanya mud engineer. Insinyur lumpur. Ya udah kerja gitu aja deh. Kalau lumpur pengoboran di sini nih kan. Atau logging. Sampai ada khusus juga, ini kan karena remote. Ada catering. Cateringnya pun khusus. Catering biasanya dia ngerangkap untuk camp, untuk apa di sini ya. Nah, jadi bayangin, ini satu tempat pengeboran ini, kontraktornya banyak sekali. Dan kerjanya khusus. Tapi, kalau ada sesuatu terjadi di sini, kecelakaan, awal segala macam, maka yang bertanggung jawab adalah yang punya tempat. Pertamina, ataupun standar gitu, siapa di sini. Nanti kalau ada kecelakaan, atau juga mungkin ada, kayak di sini kan, ada apa ya, accident ya. Misalnya ada, ininya, blowout, seperti di Lapindo, di Jawa Timur. Ini lumpurnya keluar. Tetap yang punya tanggung jawab adalah yang punya area. Nah, karena itulah, orang, perusahaan yang punya area di sini, dia harus mengolah kontraktornya, mengikuti standarnya sama, punya safety yang sama. Misalnya, kalau ada sesuatu apa-apa, kita menjawab, misalnya gini, ada ini, orang di sini nih, orang, ini Halil Burton lah, yang bagian long di sini, dia kecelakaan. Ini kalau ada laporan ke polisi atau ke pemerintah, bukan dia yang ditanya, ditanya adalah yang punya tempat ini, Pertamina, atau standar lainnya. Gak bisa lepaskan, oh ini tanggung jawab dia, enggak. Yang punya area di sini, harus tanggung jawab. Nah, karena itulah, dia harus membuat sistem, kontraktor semua di sini, punya standarnya sama. Sampai hal sederhana catering. Ini kan kalau ini, jauh ya. Untuk makan tuh, kita gak bisa, bawa makan sendiri apa. Sehingga akhirnya, ada perusahaan catering. Pangan Sari, atau Andrawina, misalnya di sini ya. Nah, catering pun harus punya standar. Coba. Kok catering pun, ya bayangin coba, ini sederhana aja. Yang buat catering, dia ngambil bahan baku, beli ikan, tuna, misalnya, ikannya udah busuk, sama. Dimasak di sini. Untuk makan siang karyawan. tiba-tiba keracunan semua karyawannya. Sakit perut, ini satu tempat. Sabar ini di drilling ini. Jadi bayangin, sampai khusus orang nyiapin makanan aja, itu bisa mengaruhi yang lainnya. Nah, karena itulah, ini semua harus dibuat standar yang sama. Nah, ini mungkin Pak Bambang, misalnya, mungkin gak tahu dedep ya, tahu cerita juga ya. Sama, di drilling geotermal juga sama. Tempatnya kan terpencil di hutan, di gunung. Ini harus pakai standar yang sama. Nah, apalagi sekarang ada COVID. Ada standar yang sama aja untuk COVID. Sep, kalau satu orang kena, kena semua. Nah, inilah awalnya, contoh di Migas ya. Kenapa CSMS itu awalnya dari Migas sebenarnya? Karena emang seperti inilah. Pekerjaannya itu melibatkan banyak kontraktor dan saling berkaitan. Dan kalau ada satu masalah, satu kontraktor, akan mengurus yang lainnya. Karena itulah mereka harus punya sapi sistem yang sama. Itulah dibuat akhirnya CSMS. Atau lihat, ini yang tadi gambar saya yang pertama ya. Nah, ini nih. Ini di atas gambar konstruksi bangunan orang buat proyek. Tidak sama. Kontraktornya beda-beda. Ada bagian alat berat, bagian apa segala macamnya. Ini yang punya, ini bisa saya tahu ya, karya terutama karya itu punya standar sama. Semua kontraktor dia harus mengikuti. Atau ini gambar petrokimia ya. Ini tempat saya dulu di Abu Dhabi ya. Buruj. Ini pabrik sebesar ini. Ada 2.000 orang ya, yang kerja di sini. Itu kontraktornya lebih banyak. Kontraktornya mungkin ada 3.000-4.000. Kontraktornya yang bekerja di masing-masing tempat sini. Jadi, kalau perusahaan besar itu kontraktornya banyak. Nah, karena itu dia harus mengelola itu semua, supaya tidak terjadi keselakaan. Nah, itulah kira-kira dasarnya. Sehingga akhirnya, ini kan dari Amerika asalnya, API buat seperti ini. API itu ada, untuk SMS buat namanya API Recommended Practice 76. Ini standarnya. Awalnya dari sini. dan akhirnya diterapkan di semua perusahaan migas di seluruh dunia, termasuk juga di Indonesia. Nah, ini ya. Awalnya jadi perusahaan minyak, AI. Tapi kemudian diterapkan juga di industri yang lain. Tambang, konstruksi, energi, manufaktur. Dengan penyesuaian masing-masing, ya. Beda ininya. Oke. Nah, ini cerita awalnya, ya. Kenapa seperti ini. Jadi, awalnya dimigas, dan kontraktornya banyak. Nah, ini cerita seperti ini skemanya. Ini skema kalau sebuah proyek atau industri besar. Jadi, ada namanya perusahaan, atau proyek owner, atau yang punya areal, kayak tadi Pertamina, atau mungkin Start Energy yang punya tempat tadi. dia itu punya kontraktor. Macam-macam kontraktornya. Ada kontraktor pengeboran, kontraktor apa-apa. Nanti kontraktor itu punya lagi subkontraktor. Subkontraktor. Nanti mereka punya lagi namanya vendor, atau supplier, ya. Peralatan material, kontraktor. Ada juga vendor yang langsung ke owner-nya ini. Contoh tadi, lah. Yang tadi kan pengeboran, main kontraktornya itu adalah misalnya api sindo yang punya rig-nya. Terus ada subkont untuk khusus makanan. Menyapin makanan. Pahansari misalnya. Dia ada vendor juga kan? Dia beli ikan apa segala macam ini. Nah, ini semua, kalau ada masalah di salah satu di sini, akan merembet ke semuanya. Kayak tadi pengeboran, ya. pengeboran, ada satu kontraktor tadi, dia mungkin pas pekerjaannya tidak benar, menimbulkan kelakaan, itu berantai kena yang lainnya. Termasuk juga vendor. Vendor yang menyuplai-nyuplai, tak peralatan, ekopan, segala macam makanan, harus dicek juga. Jadi, semua yang area di sini, harus punya sistem yang sama. Dan inilah perusahaan sebagai owner, harus mengelola itu semua. Kalau tidak, walaupun dari vendor kecil, dari subkontraktor, ini subkan ada lagi nih, subkontraktor, punya anak lagi, diberi kekakak sampai di bawah sini ya. Nah, itu, harus dibuat sistem yang sama. Sebab kenapa? Sebab kalau ada masalah di sini, akan beri tampak yang lain. inilah kira-kira, apa ya, perusahaan awal, SMS itu. Pak Zika, sebelum lebih jauh, saya mau, apa ya, saya tutup dulu, silakan ada yang tanya, supaya saya belum jauh ya, ini adalah pemahaman dasar, SMS. Mungkin ada yang tanyakan? Ya, baik, langsung saja, atau bisa tulis di kolom chat. Belum ada sepertinya, Pak Indra. Oh, belum ada ya? Ya. Oke, tapi ini penting sekali nih, inilah konsep dasar, CSMS, bahwa, semuanya itu harus satu sistem. Dari sini, perusahaan, kontraktor, subkon, vendor harus punya satu. Dan perusahaan inilah yang membuat, sistem itu, semua kontraktornya di sini, harus, mengikuti standar, dan lulus kualifikasi. Nanti ada namanya prokualifikasi ya. Oke, kita ngerti semuanya ya. Silakan, saya ingin pengetahuan barangkali Pak Indra, karena nanti pesertanya banyak yang baru. Oh, ya. Oke, oke, oke. Banyak yang baru pesertanya tadi. Oke, nggak apa-apa. Ini bagus sama pemahaman awal ya, pemahaman awal setiap, kayak tadi mungkin ada yang dari tangguh ya, Papua Barat saya lihat ya. Tangguh seperti ini pun. Tapi tangguh yang punya kontraktor semua sama. Atau selain ada yang dari Kalimantan ini ya, Kalimantan Barat, Sumatera Selatan. Saya telah pernah kerja di Cargill juga, mereka punya pertumbuhan sawit. Itu pun sama. Cargill perusahaan sawit, bon sawit, ini banyak-banyak subkon kontraktor-kontraktornya. Mereka harus di sistemnya sama. Kalau enggak, akan mempengaruhi di sini juga. Saya lihat tadi ada Pak Bambang juga ya, ini dari Rantau Duduk namanya ya, dari Sumatera Selatan. Saya ingat sekarang ada proyek Supreme Energy, tapi pun sama. Pengoboran seperti ini, eksplorasi. Semua kontraktornya harus punya sistemnya sama. Oke, silakan. Oh, ini Ibu Dewi. Ya, ada pertanyaan. Silakan Ibu Dewi, ada tanya-tanya. Silakan. Langsung Ibu Dewi. Bisa dibuka, mute-nya. Ini unmute. Ya, silakan. Baik Pak, terima kasih atas waktunya. Selamat sore. Pak, mau tanya, apakah, itu kan ada namanya risiko penilaian tuh Pak, sebelum ini kan, risiko penilaian pekerjaan. Apakah, itu kan ada tiga tuh Pak, penilaiannya, risikonya sedang, eh rendah, sedang, dan tinggi. Apakah pekerjaan atau kontraktor yang risiko pekerjaannya rendah harus tetap punya CSMS, Pak? Pak Indra, suaranya nggak keluar. Ya, ya. Suara saya, Bu Dewi. Sekarang. Kalau Pak Zikros, saya di... Sudah, hilang, hilang sekarang. Ada dua ya, nanti setelah Bu Dewi, Pak Victor. Sebentar, Bu Dewi belum di... jawab tadi. Ada gangguan koneksi. Mas... Abdel. Ini ya, eh... apa namanya nih, yang mute-unmute-nya ini. Mbak Ayu mungkin yang bisa nge-unmute sebagai host. Baik, sebentar. Pak... Sudah bergabung kembali? Ya, ya. Oke, oke. Oke, baik Pak. Silahkan di-share script kembali, Pak. Oh, oke. Oh, tadi lepas deh ya. Iya. Ya, maka Pak Indra. Ya. Oke. Itu namanya. Udah. Bu Dewi belum bisa tanya juga tadi ya. Oke. Tapi saya lihat ini di... di chat udah banyak Pak Zikros. Mungkin bisa dikumpulkan aja. Nanti ya, kita coba... Ya, yang tadi belum terjawab, Pak Indra. Yang mana tuh? Pertanyaan apa? Kalau yang Bu Dewi tadi, yang kalau risikonya kira-kira kecil apa ya? Harus diterapkan CSMS. Ya, ya, ya. Jadi gini. Oke, baik Pak Budi. Ya, sama ya. Jadi nanti CSMS pun nanti akan ada kualifikasinya. Risikonya rendah menengah sama tinggi. Jadi emang dibedakan ya. Jadi kayak tadi, mungkin hanya kayak catering ya. Kan risikonya tinggal seperti important. Jadi emang tetap ada. Tapi beda. Nanti saya jelasin ya. Di detailnya ada itu. Jadi levelnya beda. Bu Dewi. Oke, kelihatan Pak Zikon ya. Ya, oke. Lanjut aja ada Pak Victor. Ya, ya. Oke, oke. Ya, silakan Pak Victor. Selamat sore Pak Hendra. Ya, selamat saya kedengaran Pak. Ya, silakan. Dengar Pak. Singkat aja Pak. Kalau CSMS itu kan lebih banyak ke apa namanya persyaratan teknis Pak. Ya, ya. Kalau yang non-teknis itu bisa dijelaskan nggak Pak? Contohnya misalkan apakah kita bisa masukkan untuk UMR-nya mereka dari subcon lalu termasuk minimum ages-nya apa, umur-umur itu bisa nggak Pak? Kalau yang non-teknis gitu Pak. Terima kasih Pak. Iya, ya. Jadi memang itu terbantung perusahaan ownernya ya. Biasanya sih nggak sampai ke sana Pak ya. Tapi kalau disarankan boleh-boleh aja. Jadi itu tergantung perusahaan ownernya. Perusahaan-perusahaan ini Pak ya. Yang minta atau tidak. Oke, clear ya Pak. Clear Pak ya. Oke, nanti saya coba jelasan ini mungkin. Sekurang lagi ada Pak Hendra. Ya, silakan. Dari Pak Naim Hamid. Ya, silakan Pak Hamid. Ya, tulis di chat apa untuk subcontractor dan kontraktor itu standar atau sama berlakunya. Oke, baik. Jadi memang itu agak beda Pak ya. Jadi yang pertama di dalamnya memang kontraktornya ini. Tapi nanti ada tahap-tahapannya. Jadi mungkin kalau kontraktor mungkin levelnya yang high risk yang di sini mungkin low risk. Tapi itu harus sama. Kalau dia di satu proyek satu area harus ikut Pak. karena dia sama-sama di sini. Tapi memang beda. Beda apa yang itu persaratannya kontraktor sama sapon. Tapi tetap harus ada ininya. Nanti selanjutnya memang ada beberapa yang levelnya. Selanjutkan aja ya. Nanti. Oke. Nah. Nanti mungkin yang pertanyaan tadi saya jelaskan bagaimana masalah yang prakualifikasi setelah ini. Oke. Jadi apa saja urwalaikumnya CSMS itu. Pertama dia kontrak pengadaan barang dan jasa di buah tanggung jawab perusahaan. Bisa juga barang atau proyek. Ini untuk vendor ya. Pekerjaan dilakukan kontraktor di area perusahaan. Tapi ada juga perusahaan dilakukan di luar area perusahaan. Jadi misalnya seperti saya dulu ya. Di tempat geotermal itu kita nuru kontraktor berjalan di area lain. Itu di luar perusahaan tapi tetap harus mengikuti pertentuan kita. Minimal ada dokumen hazardnya identifikasi bayi dan risiko. Bisa juga proses pengadaan pembelian atau kelelangan umum ya. Ataupun penyukan langsung ini masalah bisnis nanti bagaimana perusahaan menentukkannya. Oke. Terus lanjut lagi. Apa manfaatnya CSMS? Pertama itu tadi kita menjaga kinerja perusahaan KSA yang bagus pada satu perusahaan dan juga kontraktornya. Juga digunakan sebagai metode seleksi. Nah itulah. Jadi kontraktor bisa pilih perusahaan bisa pilih kontraktor mana yang punya kinerja yang bagus. Kalau kinerja HSA-nya jelek dia bisa ngeloloskan gitu ya. Jadi ini sebagian seleksi juga. Terus juga alat untuk mengontrol konsistensi kontraktor dalam penerapan HSA. Karena kan di awal biasanya kontraktor bilang seakan ini-ini tapi tidak atau tidak nanti perusahaan bisa mengendalikannya. Juga sebagai jembatan HSA perusahaan dengan kontraktor. Biasanya kan perusahaan punya standar yang tinggi kontraktor kurang misalnya Pertamina lah. HSA-nya kan tinggi kontraktornya kurang tapi bagaimana bisa mendekati. Mengurangi risiko kecelakaan kontraktor ini persyaratan ya kualifikasi tadi saya jelaskan. Karena banyak dibutuhkan jadi sekarang ini rata-rata perusahaan besar itu kalau ingin dapat pekerjaan maka harus ikut kualifikasi dulu para kualifikasi CSMS kayak misalnya Pertamina lah ya. Dia harus ikut CSMS dulu perusahaan kontraktor Pertamina. Kalau nggak lulus nggak bisa ikut. Itu jadi persyaratan. Sehingga akhirnya banyak jelas konsultan yang menawarkan untuk CSMS agar lulus para kualifikasi untuk kontraktor. Ini boleh-boleh saja tapi memang harus sesuai standar ya. Nah inilah contohnya ini yang banyak terjadi kalau kita lihat ya. Itu banyak tuh konsultan seperti ini. Oke saya bantu buatkan dokumen CSMS sampai lulus dengan nilai bagus. Atau buat jelasan CSMS untuk ini perusahaan nih ini Pertamina Medfo LN PUPE Rekin ada semuanya. Dan sampai ini ada nanti sertifikatnya. Jadi kalau perusahaan sudah lulus punya sertifikat. Ini ada sertifikatnya ya. Misalnya lulus Pertamina sebagai rekanan dan di sini ada disebutkan levelnya apa. Level risiko tinggi risiko mengecebang atau rendah. Nah seperti pertanyaan Ibu tadi kalau perusahaan kecil harus punya kecil persyaratan pun rendah juga jika ada skornya. Nah ini adalah sertifikasi dan banyak dan ini kenapa saat ini banyak dibutuhkan orang paham CSMS karena kontraktor mau ngomor harus punya sertifikat CSMS ini kalau ingin bekerja di perusahaan besar. Nah karena saya coba jelaskan ya kira-kira seperti apa persiapan bisa kita lakukan. pertama tahapan CSMS jadi CSMS itu ada enam tahapannya. Pertama penilaan risiko prokualifikasi seleksi perah pelaksanaan kerja pelaksanaan kerja dan evolusi akhir. yang banyak saat ini dibutuhkan oleh kontraktor adalah prokualifikasi karena perusahaan kontraktor ingin masuk tender dia harus ikut prokualifikasi nah perusahaan besar itu mempersaratkan prokualifikasinya itu dia akan dicek juga bagaimana dia mengelola sistem HSA-nya K3-nya nah inilah kenapa banyak perusahaan membutuhkan di sini. tapi harap diingat kontraktor itu bukan hanya bagaimana dia lulus tapi bagaimana juga dia bisa continue karena nanti pas pekerjaan misalnya sebuah perusahaan kontraktor dapat pekerjaan lulus prokualifikasi dapat tender dia melaksanakan pekerjaan tapi kalau dia ternyata di sini buat kualifikasinya itu maksudnya dibuatkan konsultan dibuatkan orang asal lulus tapi ternyata tidak dalam realitanya pasat perusahaan kerja akan dicek juga oleh owner wah ternyata kok dulu bilangnya seperti ini sistemnya karena tidak nah nanti kalau di sini jelek nanti ada evaluasi akhir perusahaan pun akan mengevaluasi kontraktor itu wah ternyata kontraktor ini bagus aja bicara di pas kualifikasinya sistemnya ini tapi ternyata pekerjaannya tidak baik banyak kecelakaan nah justru perusahaan seperti itu bisa dia kenal blacklist kenapa karena ternyata apa yang disampaikan waktu prakualifikasi beda dengan kenyataannya nah ini harus diingat ya ada 6 tahap CSMS yang mana harus semuanya itu kita siapkan dengan baik nah kalau perusahaan kontraktor kualifikasi bagus pas pekerjaannya pun bagus safety-nya evaluasi pun bagus biasanya sama perusahaan owner akan diberi apresiasi diberi penghargaan dan dia nanti kalau ada proyek lagi akan diutamakan oh ini bagusnya bagus safety-nya pun bagus ada kecelakaan nanti kalau ada itu dia akan dapat dapat proyek lagi halo Pak Cikron kenapa ya suaranya tadi suara halo kabarnya halo ya sekarang ada oh sorry sorry sudah lama tadi terputus ya beberapa detik oke saya ulang lagi slide hilang di share ulang kontraktor itu biasanya akan fokus di prokualifikasi tapi diingat nantipun dia akan dicek pas pekerjaan dan ada evaluasi jadi kualifikasi bagus pekerjaan bagus evaluasi pun bagus nanti dia akan dapat penilaian bagus dari perusahaan sehingga kalau ada tender lagi dia akan dapat prioritas ini pentingnya disini kita harus menjaga konsistensi di CSMS nah ini emang dari dua sisi ya dari pemberi kerja dan kontraktor pertama penjalan risiko nah ini yang tadi pertanyaan berdiri tadi risiko pekerjaan pun ada skopnya nanti akan dijelaskan jadi beda-beda skornya nanti kontraktor menyiapkan assessment terus ada prakualifikasi ini pengaturan nanti kontraktor buat siapkan dokumen nanti direview dokumennya oleh perusahaan dan kemudian ada seleksi atau bidding tender nanti udah dapat kontrak baru mereka akan melakukan pekerjaan nah disini ada tahapan ada pra pelaksanaan kerja pelaksanaan kerja sama evaluasi nah ini kalau udah dapat tender nanti kan mereka akan melakukan persiapan kerja dokumen-dokumen HSE ada Hira GSA juga namanya mobilisasi mobilisasi itu membawa peralatan alat kerja ke tempat lokasi pekerjaan kemudian dia melakukan pekerjaan setelah itu setelah evaluasi pekerjaan selesai ada namanya demobilisasi ini kira-kira tahapan prosesnya tadi kan kita udah banyak disini ya priorifikasi pelaksanaan kerja pelaksanaan sama evaluasi nah ini kontrak kerja pun kan beda-beda ya jadi kontrak kerjanya itu ada yang misalnya hanya orang saja kayak misalnya orang service satu perusahaan misalnya tankinya bocor atau apa ya dia hanya manggil orang aja orang itu hanya jasanya aja memperbaikan tanki misalnya atau memperbaikan mesin atau mode kedua bisa jadi dia itu bukan perbaikan tapi membuat sesuatu maksudnya buat tanki baru ke tudung baru nah berarti dia datang kesana juga kan ada orangnya ada alatnya dan pengawasannya atau ada yang full full itu maksudnya jadi gini ada sebuah pabrik dia pengen buat pengembangan pabrik baru keluasan itu kan area baru nah itu biasanya full area itu silahkan kasih kontrak dia ngerjain semuanya terus sampai beres sudah selesai diserahkan ke yang punya area namanya turn-turn-turn-turn-turn-project ini kira-kira gambaran umum jadi kontrak berbeda-beda ada yang full dikerjain semuanya atau hanya jasa jasa itu tadi seperti perbaikan dan mesin berusaha dia perbaikan aja itu jasa jasa aja oke nah ini nah tadi ditanyakan tadi jadi untuk setiap pekerjaan pertama itu aksesmen resiko dulu ini pekerjaannya resiko rendah sedang atau tinggi jadi kalau hanya pekerjaannya rendah hanya mengecat mengecat pagar ya yaudah resiko rendah kan oh berarti standar CSF nya pun rendah rekos sedang atau resiko tinggi misalnya kayak tadi di pengeburan minyak ya ada kontrak khusus bagian pengeburan misalnya kalibur ton atau skala bersih itu resiko tinggi kalau resiko tinggi maka standarnya pun akan tinggi juga nanti di kualifikasi itu ada skornya beda-beda ya nah ini kan dasar pendidikan resikonya jenis pekerjaan lokasi bahan material potensi pemaparan pekerjaan operasi juga ya selamanya pekerjaan itu beda-beda nah resiko berbeda ini beda juga klifikasi nah ini nih jadi pekerjaan yang akan ditendarkan itu nanti ini contohnya dari Pertamina ya standar Pertamina jadi nanti kan ada CMS itu ada checklistnya ada penilaiannya itu jadi kalau pekerjaan rendah nanti lulus 35-50 udah bisa ikut tapi kalau high risk minimal skornya 70-100 kalau medium 50-70 ini seperti ini di Pertamina ya tapi perusahaan-perusahaan lain pun punya skor beda-beda tapi rata seperti inilah jadi kalau kerjaan resiko rendah itu pun tidak ditentu terlalu tinggi standar mereka tapi kalau yang tinggi maka harus tinggi juga skornya itu kira-kira tadi bisa menjawab pertanyaan itu pertanyaan Bu Dewi tadi oke oke yaudah nanti nanti sejelasan seperti ini jadi standarnya beda standar untuk penilaiannya ya tadi kan penilaian risiko nah terus kedua baru ini namanya pro-qualifikasi nah disinilah pro-qualifikasi itu jadi kontraktor memasukkan penawaran tapi dia harus menyampaikan juga standar setiap mereka nah inilah contohnya ini elemen-elemennya tentang HSE ya bagaimana kepemimpinan komitmen di perusahaan kebijakan organisasi menjaga risiko terus banyak ya ini kira-kira elemennya nanti ada seperti apa checklistnya akan saya jelaskan di bagian belakang jadi perusahaan harus membuat ini buat namanya HSE plan nanti dinilai nanti di ini kualifikasinya ya pertama verifikasi dokumen dulu dicek dokumennya tadi kan ada nanya juga masalah dokumen ya akan dicek juga kelengkapan segala macamnya di form evaluasi penilaian orang-orang sampai akhirnya lulus oh oke lulus nah kalau udah lulus nanti kayak gini nih dapat sertifikat CSMS seperti ini ya ini contohnya pertama nih PT ini dari Minahulu Energi lulus seleksi PSMS untuk kerja risiko tinggi sebutnya sini atau ini ini yang dari PT PGB itu pembangkit Jawa Bali ya oke ini PT ini udah lulus sertifikasi CSMS untuk risiko ekstrim risiko tinggi disebutkan di sini jadi setiap perusahaan yang lulus itu disebutkan dia levelnya apa tinggi menengah atau sedang oke clear ya ini kualifikasi nanti seperti alat prosesnya akan saya jelaskan detail ya seperti apa checklistnya tapi inilah hal kedua nah setelah lulus ini baru dia bisa ikut untuk pekerjaan ini diseleksi ya pakai bidding dari politik metodenya bisa pakai sistem scoring dibobotkan atau fail fail atau yes sistem gugur perusahaan beda-beda nilainya nah jadi nanti kalau perusahaan itu akan ikut tender itu selain dokumen teknik ada juga dokumen CMS-nya namanya HSE plan rencana HSE nanti seperti apa HSE plan yang saya jelaskan ada evaluasi dan penilaiannya inilah nah nanti setelah ini semua dinilai tentang perusahaan setelah itu lulus ya dinilai juga nanti dilakukan proses tender dari sisi teknis dokumen dan juga harga finansial proyek seperti biasa nanti perusahaan kontra-kontra tender akan dapat kontak kerja PT ini kamu tetap pekerjaan itu nah tapi dalam pengejaannya harus menyatakan menerahkan CSMS seperti dinyatakan dalam HSE plan-nya mereka nanti ada komitmen jadi perusahaan yang sudah dapat kontrak itu komitmen oke saya akan dapat ini dan saya akan menjalankan ini anda sederhananya karyawan saya akan pakai helm pakai apa segala macam akan menggunakan ini itu ada penyataan untuk tulisnya nah kayak ginilah ini ada komitmen ya sampai tertulis dan di atas metrai setelah kenapa nih ini gak jelas Pazikron ya yang apalah tentu-tentu ini disebutkan disini bahwa kami akan menyiapkan alat pelindung diri alat pengaman kerja pemenang kebakaran segala macamnya disini disebutkan PT ini komitmennya dan disini pun ada apabila perusahaan kami tidak menati standar yang disampaikan maka ini kami siap untuk untuk apa untuk menerima apa konsekuensinya ini selalu ada ya commitment nah oke nah ini kaya-kaya gambaran ringkasnya proyek ya kualifikasi pengajian dokumen tender seleksi nanti setelah dapat kontrak baru namanya premob premobilization premobilization premob itu penyiapan pemindahan peralatan ke tempat kerja pelaksanaan pekerjaan nanti akan dievaluasi oleh yang punya area nanti kalau ada approval oke begitu selesai kerja proyek sudah selesai ada namanya demobilization kembali dan itu baru pembayaran akhir kontrak ini kaya-kaya ini gambaran ini penting sekali dipahami proses seperti ini jadi ini ini namanya sebelum tahap empat itu adalah pre-job activity persiapan biasanya disini akan disampaikan komunikasi ya apa saja persyaratan tempat kerja memastikan dokumen-dokumennya siap dokumen risk assessment program apa atau kalau di lapangan biasanya ada safety induction jadi setiap perusahaan kontraktor dikasih training dulu harus paham kondisi dia ada itu ini tahapnya apa saja ada pre-job ada kick-off meeting HSA plan-nya di finalkan nanti apa HSA plan akan saya jelaskan terus alat-alat juga di cek alat-alat kerjanya itu sesuai standar atau tidak aman atau tidak ini ada meeting mobilisasi sampai di cek semuanya contoh nah kayak gini kira-kira gambar seperti ini ini contoh mobilisasi untuk proyek konstruksi alat berat segala macamnya datang ke lokasi di cek dan ini sampai ini pun di cek alat-alat ini sertifikatnya oke laik dalam segala macamnya setelah oke orangnya pun di cek sehat bekerja segala macamnya kalau zaman sekarang juga di cek covidnya ada tes segala macamnya oke baru sudah bisa mulai kerja ini namanya mobilisasi ya ada premop mobilisasi nah setelah itu pas pekerjaan nanti ada tahap tahap selanjutnya adalah WIP in progress di sini yang punya area akan mengecek pekerjaan kontaktor benar-benar sesuai HIC plan yang dibuat nanti ada checklistnya WIP checklist ada KPI juga dan akan dinilai kalau kerjaannya bagus atau apa jadi akan dapat feedback dari perusahaan nah ini contoh kayak di konstruksi bangunan ya jadi pas saat pekerjaan pun tetap biasanya ada perwakilan perusahaan yang punya tempat dia akan mengecek sebenarnya gak ada kerja sesuai standar dia semua nih ya dia pakai APD semua apa pelengkapan segala macamnya oke untuk memastikan bahwa selama pekerjaan itu bisa jadi kontaktor hanya nulis bagus di awal tapi pas pelangkapan ini harus diponitor pas pekerjaan namanya WIP walk in progress nah setelah selesai nanti akan di cek oke segala macam tempat pun beres lagi pembersihan area sampai nanti namanya kan approval oh oke selesai bagus nah setelah itu baru namanya demo demo itu adalah apa ya demo itu jadi dari area kerja dikeluarkan semua barang-barangnya peralatan alat beratnya dan orangnya keluar dari area itu nanti setelah selesai akan ada evaluasi akhir oleh perusahaan dia akan mengecek gimana kinerja kontraktor ini bagus atau tidak segala macamnya nanti dari sana dia akan buat penilaian nanti masuk di vendor master data jadi perusahaan itu punya namanya kontraktor dia akan di ranking jadi pengalaman saya dulu di perusahaan pun kita akan meranking mana perusahaan yang bagus manajernya kita kasih skor nah perusahaan yang bagus skornya bagus nanti kalau ada tender lagi dia akan diundang oh ada perusahaan jelek ini banyak kecelakaan segala macam wah ini ini tidak bagus nih tidak akan diundang lagi ini adalah pas tahap akhir nah ini seperti ini lah kira-kira ya ini dulu saya pernah seperti ini waktu di perusahaan petrokimia kita nek-nek ini ini bayangin petrokimia seperti ini rumitnya ya dipakai segala macamnya kontraktor beda-beda banyak kerjaannya itu kita harus pastikan bahwa ini ada kontraktor yang ngelas ada yang masang pipa yang apa segala macamnya kita pastikan bahwa mereka mengatasi standar safety dan kalau ada yang melanggar dapat kita bersama sumber action dikeluarkan kalau emang ada benar-benar yang perusahaan kontraktor yang tidak bagus standarnya melanggar bisa kita keluarkan dari area perusahaan diputus kontrak sampai seperti itu ya oke nah akhirnya seperti itu ya ini gambarnya pertempatan disini ya tahapan tadi mulai dari awal verifikasi seleksi pre-mob evaluasi sampai demo sampai keluar oke itu ya oke basic ground sebelum ini lebih jauh ya saya kasih kesempatan lagi kalau ada mukanya juga silahkan Pak Indra tadi ada peserta yang mempertanyakan kenapa ada pertanyaan di sesi ini jadi memang ini apa namanya ya Pak Indra kan menawarkan tapi dia bilang sesi khusus saja pertanyaan kejawabnya begitu oke 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 gak apa lah kalau gitu ya silahkan ya oke baik saya lanjutkan ya jadi ini penting dipahami ini ada 6 tahapan ini ini penting sekali dipahami untuk CSMS nanti di akhir silahkan kita kumpulkan pertanyaannya oke kalau gitu selanjutkan lagi itu CSMS hanya itu tahapannya tapi ini ada satu hal yang sangat penting itu adalah yang biasanya itu penyusunan CSMS ini kualifikasi ini yang perusahaan itu agak banyak repot ya untuk persiapannya jadi biasanya kontraktor itu kan sebelum kualifikasi terus menyiapkan ini semua nanti ada checklist checklist pertanyaan yang diisi oleh kontraktor menanyakan hal ini semua komitmen top management pengumpulan data statistik penerapan management system terus ini dokumen-dokumen harus dilengkapi nah biasanya itu perusahaan kontraktor itu agak kelabakan agak susah untuk mengumpulkan data-data ini tapi kalau perusahaan sudah biasa dia sudah siap ya dengan data ini semua ini kira-kira datanya kira-kira masalah apa saja yang dihadapi oleh kontraktor dalam probabilitas CSMS biasanya perusahaan skala ketiga menengah tidak terbiasa buat sistem yang baik statistik so biasanya ditanyakan nih bagaimana data statistik pesan Anda biasanya perusahaan menengah ketiga tidak ada data itu nah jadi sekarang harus dimulai perusahaan pun harus memulai data statistik perusahaan, seven hours segala macam harus dibuat isu lain adalah dokumen persyaratan nah kalau persyaratan belum lengkap biasanya dalam bisnis itu ada namanya konsorsium jadi perusahaan kecil itu bisa gabung dengan perusahaan lebih besar untuk buat konsorsium kerjasama kalau persyaratan mereka belum lengkap selain itu biasanya perusahaan kontraktor tidak ada khusus orang ketiganya dirangkap oleh ya bisa saja silahkan dirangkap bagian opresen HRD atau GA tapi harus ada terus dia ada program K3 terus harus mulai dibuat jadi perusahaan yang akan ikut SMS harus mulai buat program HSE juga di pesan dia perusahaan kontraktor pasmen biasanya memang top management direktur management itu kan lebih fokus pada aspek bisnis profit perusahaan itu yang penting bagi mereka jadi masalah safety K3 itu tidak begitu diperhatikan karena bagi mereka penting perusahaan harus dapat untung dulu karena itulah biasanya pun masalah-masalah HSE tidak diperhatikan kecuali mereka sudah mau ikut proyek dari pesan besar baru di sana dia menyiapkannya terus untuk CSMS biasanya memang diminta perusahaan itu punya standar SMK3 support Rp1.14.000 ataupun Rp9.000 ini banyak perusahaan yang belum bisa belum memilikinya tapi saya pikir saya sarankan harus mulai sekarang sudah perseratan standar untuk CSMS harus punya sertifikasi standar management seperti ini kenapa? karena perusahaan itu memang bertahap perusahaan kecil menengah besar seperti perusahaan perutaminal karena perusahaan kecil tidak akan bisa langsung lengkap seperti perusahaan besar yang bertahap kita tidak ada bertahap emang tahapannya dulu akal sekolah SD SMP SMA sampai terus bisa ke atas jadi kalau ada sebuah perusahaan kecil saya pengen jadi misalnya rekanan Pertamina tapi jauh yaudah bertahap kerjasama dulu dengan perusahaan yang level lebih tinggi inilah jadi tahapannya sampai bisa ke atas begitu pula penerapan safety ini apa saja pertama kalau untuk CSMS itu perusahaan itu punya namanya HSA plan jadi untuk pekerjaan itu rencana KTKL jadi ini sebenarnya rencana misalnya kayak tadi kan sebuah perusahaan saya akan mengerjakan pembuatan tanki di sebuah pabrik kimia misalnya besar proyeknya 6 bulan atau 1 tahun dia harus buat ini semua untuk proyek itu ya bagaimana kebijakan KTKL-nya tujuannya organisasinya pun harus ada minimal ada set ofisernya tugas tanggung jawabnya ada pertemuan KTKL-nya buat menerima risiko persenuh sampai ini ini adalah 16 ya kita gak akan jelasin di 31 tapi ini kayaknya seperti ini HSA plan harus disiapkan nah itu semua walaupun udah punya standar SMK3 ISO segala macam tapi yang penting karyawannya pun harus dilatih harus ada training cara menggunakan seperti apa dan pelaksanaannya pun harus dimonitor nah ini masalah yang banyak terjadi pada perusahaan yang CSMS-nya dibuatin oleh konsultan konsultan dibuatin CSMS wah bagus lah dukungannya tapi udah lupa gak ngelatih orang-orangnya pas masukin ke perusahaan besar tenten wah ini bagus kelihatan bagus tapi pas ditanya langsung gak tau karena gak dilatih orangnya jadi dia perlu ya orangnya disiapkan dan ada pelaksanaannya nah seperti apa aja sistem management HST yang ada tuh kan bisa SMK3 Indonesia bisa PNB-5001 pengganti OSAS ya 14.000 lingkungan 9.000 masalah kualitas ada PSM juga proses safety management ada ICSS ini biasanya khusus perusahaan minyak ya tapi minimal yang inilah SMK3 45001 12.000 9.000 ini perseratan minimal yang harus dipiliki oleh perusahaan yang akan ikut CSMS nah ini seperti apa aja sistemnya itu ya jelas tadi ya kalau masalah selamatan kerja bagaimana orang keselakatan ini dengan PNB-5001 adalah keselamatan teknik kesehatan termasuk standar COVID nah ini sekarang rata-rata perusahaan pun minta kita punya standar prokes bagaimana kita mengelola pencegahan COVID di area kerja kita sama pelindungan lingkungan ini sistem-sistemnya nah sekarang contohnya seperti apa ya contoh dokumen peralifikasi itu jadi dokumen itu beda-beda untuk kerja risiko tinggi menengah dan rendah jadi risiko tinggi itu biasanya checklistnya lebih banyak dibanding yang rendah sama seperti kualifikasi perusahaan minyak lebih detail dibanding misalnya kualifikasi untuk perusahaan konstruksi yang boleh di lantau misalnya gitu itu disesuaikan checklistnya biasanya seperti ini kalau dimigas ya bagaimana komitmen top management organisasi bagaimana mengelola risiko perencanaan dan prosedur implementasi dan pemantauan HSE audit dan sampai informasi ini agak lumayan lengkap ini nah seperti seperti ini lah ya checklistnya ya ini pertama halaman pertama itu adalah data perusahaan nah ini baru checklist nih detail bagaimana komitmen management misalnya apakah perusahaan Anda memiliki kebijakan KTL ya tidak jika ya lampirkan ini contoh serana ya lengkap apakah perusahaan Anda mempunyai organisasi KTL misalnya pegawai dia ya atau tidak nanti kalau ada lampirkan tanya pertanyaannya ya udah ini harus diisi semua ada sampai berapa itu nanti dari berbagai pertanyaan ya tidak ya tidak nanti perusahaan itu akan mengecek perusahaan mana yang lengkap atau tidak nanti dikasih skor oleh dia ini komitmen ini mungkin saya nggak sampaikan detail tapi contohnya ini intinya kalau pengen lulus ya harus ya semua harus ada dokumennya sampai hal sederhana misalnya apakah Anda punya program pelatihan P3A apakah Anda ada prosedur untuk pandangan akunsi darurat kalau perusahaan sudah standar ISO akan ada semua tapi kalau tidak punya standar ISO biasanya nggak lengkap dokumennya ini contoh checklistnya saya nggak baca detail ya seperti ini harus diisi ini ada juga untuk contoh perusahaan konstruksi seperti ini konstruksi ya jadi kalau yang ikut tender jalan tol atau proyek konstruksi besar seperti ini ini biasanya pertanyaan awal selalu gini apakah Anda punya sertifikasi ISO 9000 12000 45000 apakah kebijakan apa kebijakannya tunjukkan organisasi K3A yang menekan Anda ini contohnya checklistnya jadi intinya harus lengkap dokumennya ini semua ini harus diisi pas kualifikasi tadi oke data lain juga yang biasanya sangat dibutuh adalah data safety statistic biasanya ini ditanyakan data kecelakaan data umum perusahaan segment hour berapa banyak dan kerja aman terus juga kapan terjadi kecelakaan program-program K3 semuanya sampai juga data limbah data limbah data peralatan K3 apa aja APD yang digunakan ini harus ada semua data-data ini nah ini biasanya memang perusahaan akan minta misalnya data keselakaan terakhir selama 3 tahun terakhir atau 5 tahun terakhir biasanya perusahaan kontraktor kelas menengah kecil itu malah tebelakannya jadi dari sekarang harus dimulai misalnya statement hour berapa statement hour waktu kerja aman di perusahaan Anda kalau kita kalau kita tidak mencatat kita tidak bisa menyampaikan data itu ini banyak data ada RIR LTIF data-data statistik nah ini kekas seperti inilah data statistik bisa ditanyakan adalah segment hour waktu masa kerja aman injury rate tingkat kecelakaan ada LTI juga LTI itu kalau step incident maksudnya kecelakaannya terakhir menimbulkan kehilangan jam kerja ini ada standarnya dari peraturan pemerintah nomor 398 frequency rate security rate bisa lihat di sana standarnya ataupun bisa juga pakai standar dunia OSA dari standar Amerika ini ada istilah setelah mereka nah jadi perusahaan yang akan ikut SMS dia harus mulai membuat data ini minimal data kecelakaan dan data statement hour apa itu segment hour jadi segment hour itu adalah jumlah hari kerja aman tanpa kecelakaan yang membuat dampak hilangnya jam kerja lebih satu hari jadi kalau ada keselakaan yang lebih hilang dia gak masuk kerja satu hari itu namanya LTI jadi dihitung saja setiap kapan terjadi keselakaan yang sampai orang gak masuk kerja satu hari sampai saat ini itulah jam kerja aman nanti ada rumusnya kecelakaan kerja yang menyebabkan kematian itu otomatis dianggap LTI sudah jadi nol lagi sampai sudah hitungan berapa banyak kalau ada kecelakaan ada fatality nanti jadi nol lagi jumlah main hour itu dihitung dari total waktu kerja normal lembur dikurangi waktu cuti libur dikali dengan jumlah pekerja ini ada rumusnya nah ini contohnya statistik biasanya perusahaan-perusahaan besar seperti ini selalu ada di halaman depannya berapa hari tanpa lost time injury ada disebut ini berapa presentasinya ada disini ini segment hour sampai juta ini maksudnya dikalikan sejak kecelakaan terakhir dan biasanya pun kalau kecelakaan besar ada semacam penghargaan sekian juta dia kasih penghargaan jadi ini penting saya pilih statistik ini kira-kira cara penghitungannya jadi cara penghitungan jam kerja berapa total jam kerja dikalikan jumlah karyawan nanti dapat ada berapa jam berapa jamnya ini ada juga rumus untuk incident rate tingkat kecelakaan ini ada rumusnya sudah akan dibaca ya dari rumus ini ini juga ada frequency rate ini contoh saja contoh setahunan satu perusahaan 500 naga kerja kegiatannya 50 minggu per tahun 48 jam kerja per minggu jumlah hambur 20 ribu absen 60 ribu dia mengalami kecelakaan 60 kecelakaan 600 tahun jadi ini ada rumusnya jadi waktu semua berapa main hournya jam orangnya adalah 1.160.000 ini ada 60 kecelakaan dikalikan sejuta dibagi ini ini dapatlah ini namanya frequency rate nah ini data-data ini silahkan dihitung masing-masing perusahaan dan dicatat nanti pas kualifikasi CSMS akan ditanyakan jadi ini hanya data tambahan saya sampaikan masalah tadi masalah safety statistics masalah juga ini checklist kalau ini semua bisa disinginkan baik maka perusahaan itu akan tinggi juga kemungkinan untuk bisa lulus untuk di kualifikasi CSMS nah ini pas kualifikasi ini dia bisa lulus sehingga bisa ikut proyek-proyek selanjutnya Pak Zikron materi saya sampai sana sebenarnya ya kita akan lebih banyak diskusi menanyakan hal-hal yang tadi boleh masih satu jam ini oh masih satu jam ya oke oke tapi intinya adalah disini ya nah saya sampaikan banyak kejadian perusahaan itu emang datanya enggak lengkap jadi pas kualifikasi disini kita coba detail-detail disini nah ini pas checklist ini banyak data-data yang tidak ada tapi ini sangat detail misalnya pertemuan HSE ada kampanye ada program atau PTKK semuanya nih perusahaan itu lengkap semua dan ini harus ada buktinya pengalaman saya selama ini biasanya perusahaan itu tidak punya bukti titiknya evident misalnya kami melakukan pertemuan safety 13 kali 10 kali terus ada buktinya dengan tampar hadir dengan catatan segala macam dengan foto juga karena nanti akan dimintakan disini dilampirkan di dokumen kualifikasi CSMS yang pertama terus yang kedua juga tadi data ini data statistik ini ini harus lengkap juga semuanya oke baik Pak Zikor sambil ngisi waktu saya pikir kita bisa open aja pertanyaan mungkin sebelum lebih jauh ya mungkin ada ditanyakan silakan kalau begitu begini tadi ada satu pertanyaan yang kelewat waktu yang tadi ya Pak Bambang Yusuf tapi sepertinya sudah terjawab di dalam apa namanya pemaparan materi implementasi CSMS bagi apa juga berlaku bagi semua kontraktor kecil maupun kontraktor besar tadi sudah dijelaskan itu tadi yang pertanyaan yang kelewat sebelum resen dari Bu Dewi dan Pak Victor tadi oh ini ada Pak Naim ya ini Pak Naim yang tadi juga sudah mau Pak Naim dulu atau yang lain silakan silakan sebelum aku lewat silakan Pak Naim ya silakan Pak Naim Mbak Ayu diunmute dulu masih mute itu Mbak Ayu atau Mas Abel ya ya belum dibuka dibuka dulu Mbak Ayu atau Mas Abdel Pak Naim atau ada pertanyaan atau masih dia tulis di belum belum terbuka kita pindah saja pertanyaan kita tunggu nanti dibuka dulu sama Mbak Ayu ya Pak Indra yang kelewat nih Pak Weliansyah tanya tentang apa sama kontraktor dengan PJK3 ini saya juga nggak tahu PJK3 silakan Pak ya ya PJK3 itu adalah perusahaan jasa ini ya perusahaan k3 itu jasa bentar ya dia akan ngasih sertifikasi ya sebenarnya jadi PJK3 itu itu kan dia ngasih sertifikasi misalnya alat kalibrasi nih yang kini oke atau enggak kan dia itu adalah yang memberikan kualifikasi oke ini alatnya oke atau tidak ya jadi kan memberikan jasa juga sebenarnya jadi dia harus nanti tapi karena hanya jasa kriterianya pun dengan perusahaan yang langsung melakukan pekerjaan jadi kan begitu jawabannya oke pindah ke Pak Naim sudah dibuka oh iya silakan Pak Naim Pak Naim silakan ya baik halo ya silakan Pak Naim ya baik Pak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat sore ya sorry ada menarik Pak di SMS ini buat buat kita semua mungkin ada satu beberapa pertanyaan tadi ini saya ada ketik di di note ya ini cuma langsung saya copy paste saja tadi saya ada lihat Pak di soti putri kan memang tadi bisa diulang Pak dan ada juga di chat Pak bisa nomor satu itu saya tadi ada lihat slide Pak nomor satu ada slide itu membagi membagi beberapa pekerjaan itu ada service maintenance kontraktor ya kemudian ada yang bisa dikadang-kadang hanya dikerja per proyek gitu Pak itu yang ingin saya tanyakan untuk gimana handlingnya Pak ini ya supaya kita ada diskusi ada tadi di slide nya Pak di slide awan kita kita lanjutkan lagi Pak lagi lagi bukan di bawah lagi bawah turun turun lagi ya ini Pak ini mudah-mudahan kesempatan kerja ini ada kan beberapa model itu Pak biasanya kan kalau kita melaksanakan sebuah sistem begini kan memang tergantung dari kondisi perusahaan ya kita mau melaksan model 1 model 2 dan model 3 Pak ini mungkin bisa kita dijelaskan ini Pak bagaimana kita ada pemilihan yang tepat Pak dalam melaksanakan CSMS ini seperti itu ya baik terima kasih Pak oke jadi ini salah satu contoh ini sambil contoh dari Pertamina jadi kan model 1 itu hanya jasa saja hanya perbaikan hanya orangnya alat-alat semua di sana jadi kalau untuk ini tahapan CSMS nya ini penilainya pun akan lebih sederhana karena ini hanya orangnya tidak kalau misalnya yang mode 3 mode 3 kan full semua bawa orang tempat kerja sistem mani pengawasan semuanya ini dia akan pengawasan lebih keras juga seperti tadi kan PJK 3 PJK 3 kan hanya datang jasa saja berarti lebih sederhana jadi itu disesuaikan ini satu contoh umumnya seperti itu boleh ya Pak boleh Pak bisa saya lanjut lagi Pak sekalian ya silahkan mungkin saya lompat ke ini ini ya melihat mode ini supaya tersambung Pak 1, 2, dan 3 nah bagaimana implementasi di sebuah perusahaan kalau memang dalam satu proyek itu misalnya di Pertamina Pak tapi satu kontraktor itu mengerjakan beberapa proyek Pak ya misalnya proyek pemasangan TIPA kemudian yang satu lagi menggali gitu nah pengalaman Pak Bapak itu apakah setiap orang itu harus punya orang khusus Pak atau misalnya hanya di main kontraktor Pak gitu orang khususnya dimaksud ini tadi kan safety officer yang bersertifikasi yang berkompeten berkompeten itu harus bersertifikasi apakah memang harus tiap pekerjaan itu harus ada safety officer-nya disukun itu atau misalnya hanya cukup di kontraktor-nya Pak sebaiknya itu gimana Pak ya ya baik terima kasih Pertama biasanya ada standar ada taturan Pak minimal setiap 25 orang satu gitu ya kalau pekerjaan yang kecil biasanya pun itu tergantung gimana owner-nya pengalaman saya biasanya emang kalau kayak tadi itu jadi emang kita buat demand-nya kan gak perlu maksudnya ada pekerjaan hanya tiga orang jadi itu pun ada kebijakan biasanya Pak jadi kalau beberapa tempat kayak tadi digabung bisa itu sih jadi satu orang mengawasi kalau gak salah minimal 25 atau 50 tergantung peraturan di perusahaan itu jadi itu bisa seperti itu Pak berasalkan jumlah ya Pak ya jumlah sama risiko pekerjaan Pak misalnya dengan last tank tapi ada beberapa orang tapi dengan last tank kan berbahaya harus di monitor itu Pak jadi jumlah orang sama risiko pekerjaan kemudian ini mungkin apakah dalam semua elemen checklist itu tadi Pak yang prekualifikasi itu apakah memang harus ada Pak atas ini sebaiknya jadi menjadi harus atau sebaiknya Pak ya itu kan jadi gini Pak itu kan tergantung apa ya tergantung ini Pak kelulusannya itu jadi idealnya 100% Pak idealnya ya pertanyaan saya Pak ya pertanyaan checklistnya Pak ya 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 nanti kan akan di score Pak checklist ini Pak ya tapi tidak perlu semua mungkin Pak ya mungkin bisa ada yang di skip gitu Pak ya 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 bisa aja tidak pun gak apa bisa aja skip nanti kan perusahaan akan memutuskan wah ini ternyata banyak tidaknya udah saya 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 itu jadi tergantung idealnya semuanya bisa tapi pengalaman saya biasanya semua kontraktor bisa full semuanya Pak tetap ada yang kosong juga karena nanti kan terbantu pekerjaannya jadi kalau pekerjaannya hanya risiko rendah sama ini kayak ya enggak apa-apa sih misalnya hanya nah ini nih kalau dia hanya pekerjaan risiko rendah yaudah enggak apalah gitu kan tapi dikerjaan tinggi nih harus thank you atau kerja apa harus itu dia enggak boleh jadi ada tergantung jenis buktinya ya Pak terakhir Pak ya terakhir Pak mungkin tuh ini sekalian ditutup Pak ini bagaimana Pak kira-kira strategi Pak strategi awal kita ini kan kita ini istilahnya satu sisi ini untuk kontraktor materinya sekarang kalau misalnya kita sebagai owner Pak ini sebagai owner ini bagaimana strategi awalnya ini untuk memproposikan baga manajemen supaya misalnya kontraktor safety manajemen sistem ini bisa diimplementasikan Pak seperti itu kecuali memang ada apa namanya sudah ada prosedur sebelumnya atau ada apa namanya sudah ada sistem sebelumnya ini belum ada Pak sama sekali Pak mungkin bisa di sharing ke kami teman-teman kira-kira strategi awal Pak jika misalnya CSMS ini belum dimiliki seperti itu Pak di sebuah perusahaan kita mau propose atau kita mau melaksanakan di sebuah perusahaan Pak ya baik Pak tadi kan saya sampaikan Pak ya itu kan perusahaan itu kayak bertahap Pak ya SD, SMP, SMA Pak ya jadi kita bertahap Pak nah ini tadi saya ada maaf ya loncat-loncat ya saya sampaikan di sini apa yang bisa dilakukan nah ini jadi minimal kita mulai rapikan dokumen Pak Bapak harus mulai rapikan dokumen mencatat data pekerjaan kecelakaan terus mulai dicatat itu semua terus minimal ada nunjuk satu orang untuk masalah safety-nya bisa dirangkap atau tidak terus ada mulai buat program pelatihan apa segalanya bertahap dari awal dan salah satu cara lain yang mungkin agak lebih mudah itu ini Pak Bapak jadi sapon sama perusahaan agak lebih besar Pak ada perusahaan udah lumayan pas menengah kok aja sapon dia nanti ikut sama dia sistemnya itu nanti kalau perusahaan ikut sama mereka misalnya gitu namanya konsorsium kalau belum bisa sendiri jadi bertahap Pak jadi awalnya yang mudah dulu Pak ya yang mudah dulu minimah ini rapikan dokumen catatan segala dan Bapak jadi sapon perusahaan sudah bagus itu Pak oke Pak ya baik baik Pak Enra thank you Pak Enra salam sejahtera tadi ada yang ada yang ada yang nanya tangan lagi siapa tadi ya siapa Pak enggak sorry Pak Enra mau dipacarkan dulu yang resen Pak Zainal silakan Pak oh iya satu resen dulu lah oh ini ada dua orang nih silakan nih Pak Zainal silakan Pak Zainal oke Pak halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat sore Pak walaikumsalam selamat sore Pak ya ya singkat aja Pak ya dari Pak Enra dari penjelasannya tadi yang saya pahami itu gimana ya CSMC ini lebih menitik beratkan ke desain awal Pak ya jadi bagaimana dari sisi EPC dari segi engineering procurement sampai ke konstruksinya itu udah terintegrasi dengan HSE tadi penjelasannya Pak Enra bagaimana mulai dari awal tahap penilaian sampai ke prekualifikasi nah yang agak bingung gini Pak gimana model monitoring pada saat tahap pekerjaan udah berlangsung nih semisal pada saat proyek udah jalan ada kontraktor ataupun vendor yang kurang perform itu kira-kira model monitoring yang seperti apa kan tidak mungkin menunggu sampai akhir pekerjaan selesai sedangkan pada saat pekerjaan berlangsung ada misalnya ada kesalahan atau ada miss entah itu dari segi eksekusi di lapangan sampai ke ya fatality misalnya seperti itu Pak makasih oke baik Pak jadi itu namanya ada WIP ada WIP tadi saya jelaskan ya work in progress ini kan dari pekerjaan nah ini namanya WIP ini nih mana ya tadi ya nah ini work in progress ya ini dari ini owner misalnya tadi kita akan melakukan pengecekan pengalapan saya jadi nanti ada namanya WIP check this jadi biasanya dalam pelaksanaan kerja atau selesai akan di cek di monitor pekerjaannya dan itu pun karena ada kesepakatan dari awal misalnya sebuah kontraktor disebutin kalau kamu melanggar akan apa-apa itu jelas kalau suatu di pelanggar langsung di out itu tergantung kebanyakan kesepakatan dengan perusahaan memiliki kerjanya jadi ini adalah tanggung jawab perusahaan Pak dia akan memperhatikan itu semasa gak bisa hanya pas awal aja terus nge-check terus itu itu kaya-kaya Pak namanya WIP ini ada check-in juga ini biasanya pun akan dibagikan harus diisi oleh perusahaan oke siapa will not oke oke ada yang masih tanya lagi tadi ada masih ada pertanyaan kalau enggak saya bacakan yang sebelumnya Pak Indra yang ada oke 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 bisa di sorry Pak Zikron bisa dikumpulkan di buat ini gak dikumpulkan di powerpoint jadi nanti bisa orang semua baca gitu oh belum dikumpulkan belum oh gitu oke yaudah bisa dilihatkan jadi gimana tapi sebenarnya beberapanya beberapanya mungkin pengulangan ya dari Pak Andika Wahyu itu terkait dengan apakah sebelum tender dilakukan screening tadi Black Bee sebenarnya sudah masuk di dalam pertanyaan proses apa namanya tadi pemaparan tadi sebelum tender dilakukan screening dokumen tadi kan sudah dijawab ya oke Andika saya Liska Najat kemudian Pak Dalian sah barangkali ada saya baca supaya kalau kelewat langsung apa CSMS itu ada wajib audit jadi di audit itu di dalam internal maupun eksternal terhadap si kontraktor dan bagaimana tool auditnya ya baik jadi namanya itu auditnya dalam monitoring ini namanya WIP audit itu dalam WIP yang walk in progress jadi dia akan ngecekkan pas awal proyekan kontraktor sudah high-speed plan ini akan seperti ini planning saya nah selama jalan itu akan di-check jadi akan di-check ada namanya WIP checklist walk in progress checklist akan di-check sama di sini oke atau tidak kalau masih oke kalau kurang baik di-tegur kalau melanggar sama sekali biasanya ada tindakan tegas juga dari perusahaan audit atau external sama perusahaan internal sama perusahaan jadi perusahaan yang punya yang punya tempat dia akan mengecek audit beri ya Pak mau saya bacakan lagi ya silahkan oke ya Pak Krishna pertanyaan dari Pak Krishna apakah di dalam kontrak tanda tangan kontrak ya kesepakatan kontrak itu pengecekan CS MS itu sebelumnya atau setelah pengecekan CS MS kontrak kerjanya sebelum Pak jadi sebelum kontrak sudah di-check ya sebelum kontrak ya baik itu sambil tadi sudah saya bacakan lagi dari Pak dari Ibu barangkali ya Mahiyati apakah CS MS itu juga diterapkan untuk lingkungan atau institusi pendidikan pendidikan setahu saya namanya belum Pak ya ini kan berubah sama pekerjaan kalau pendidikan ya bisa aja sih kalau mau kontrak orang di pendidikan apa di kampus orang proyek apa gitu selama ini saya belum lihat kalau di pendidikan untuk proyek ya ya baik ini yang potong tadi ya Pak Nur Insani pertanyaannya tentang persyaratan CS MS mengacu kepada peraturan si owner atau pemilik pekerjaan atau peraturan yang mana kemudian pertanyaan kedua berapa lama sertifikat CS MS itu masa berlakunya oke jadi emang tiap itu kan CS MS itu kan peraturan masing-masing perusahaan punya standar sendiri seperti apa itunya peraturan mereka itu yang kedua itu berapa lamanya itu emang tidak beda 2 tahun 3 tahun ini emang tidak ada ketentas tidak beda setiap perusahaan itu ya baik jadi sudah terjawab pertanyaan-pertanyaan yang kelewat kemudian ini yang langsung ngerasain lagi dari Pak Dimas dan Pak Halason yang pertama Pak Dimas coba mohon di-unmute dulu Pak Ayu Pak Dimas sudah Pak silahkan di-unmute Pak As belum itu masih Pak Dimas dipersilakan ya oke Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Waalaikumsalam Selamat sore semuanya Selamat sore Pak Indra ya selamat terima kasih atas waktunya diberi kesempatan untuk bertanya iya izin bertanya Pak Indra kalau saya pahami atau saya pelajarin dari materi Bapak kali ini mengenai CSMS apakah tidak salah Pak apakah ini memang secara garis besar dari CSMS di pekerjaan migas saja atau gimana ya jadi ini sebenarnya kan awalnya di migas tapi perusahaan lain pun mengikuti Pak oh begitu ya Pak ya jadi sebenarnya prinsipnya sama ini contohnya ini lah ya kompertama ini contohnya saya punya juga dari konstruksi nih PT perusahaan pembukaan perumahan mereka juga sama tapi memang agak beda dikit jadi biasanya itu memang migas itu detail kalau konstruksi segala macam agak lebih ringkas tapi prinsipnya sama kok ada 6 tahapan gitu oke untuk apa namanya CSMS dalam lingkup Pertamina mungkin ada 6 tahapan ya Pak ya assessment qualification assessment for CSMS vendor selection pre-job assessment terus WIP assessment sama final evaluation nah pada saat pengajuan dokumen CSMS di awal apakah juga disertakan HSA plan di awal penerahan CSMS Pak atau setelah pemilihan atau penerimaan vendor selection jadi biasanya kan Pak emang itu disiapkan disiapkan dia mau progresnya keumum tapi biasanya awal disiapkan juga karena kan gak jelas kerjaannya apa misalnya perbaikan thank you Pak biasanya diminta juga Pak jadi udah tahu kan oh dia udah punya seperti ini persiapannya bisa seperti itu bisa seperti itu HSA plan oke Pak terus kan setelah apa namanya penyusunan HSA plan apabila sudah diberi nilai oleh BASI dari Pertamina apakah perlu juga melampirkan laporan PGA atau pre-job activity yang perlu dinilai juga untuk terbitnya sika dingin atau sika panas atau sika angkat angkut dalam pekerjaan itu apa gimana Pak ya itu di cek nanti kan ada WIP namanya walk in progress itu di cek juga dia bukan hanya di awal jalan-jalan akan selalu di cek oke Pak oke oke apakah sama Pak isi dari HSA plan kan tadi Bapak sempat menyampaikan bahwa HSA plan itu apakah WIP itu isinya checklistnya itu menyerupai HSA plan kita atau seperti apa mungkin itu tergantung dari via owner atau seperti apa ya dari owner WIP check list ada di mereka bukan dari bukan dari isi HSA plan yang telah kita akan di cek juga akan di cek juga HSA plan seperti ini jadi kan sesuai ya bilangnya plan seperti ini seperti ini realitanya harus sama itu jadikan salah satu bagian di cek juga oh gitu ya Pak jadi ada tiga kali penilaian ya ya HSA plan PJA serta WIP mungkin di akhir pekerjaan ada yang namanya laporan FE atau final evaluation yang dari evaluasi karena di akhir itu akan dilihat juga jadi gini nanti itu penting jadi kalau nilai bagus nanti ada proyek lagi akan masuk catatan kalau jelek yaudah nanti proyek lagi akan diajakin lagi jadi maksud penilaian itu ya 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 Pak baik Pak berarti banyak perubahan ya Pak kalau dari sisi CSMX di Pertamina soalnya saya dulu pernah jadi safety di proyek di Pertamina jadi banyak sekali ya sekarang dengan banyak kasus lebih bagus mungkin karena kasus di tangki timbunan kemarin apa gimana banyak lah banyak tapi emang selalu meningkat ini selalu baik oke baik Pak sendera pindah makasih makasih ya Pak makasih ya Pak makasih Pak sendera sama-sama tolong di unmute Mbak Ayu Pak Halason dipersilakan Pak Halason raise the hand masih di silakan pertanyaan Pak halo jelas ya Pak pelan Pak suaranya pelan apakah suara saya jelas Pak oke oke ya jelas Pak jadi kita punya case Pak jadi sebenarnya kita ada di Pertamina waktu itu nilai kita tinggi nilai kita tinggi di Pertamina Balongan tetapi di Pertamina yang Dumai kita dibilang rendah apakah mungkin kan kita ngomong ke untuk memperbaiki itu apa itu udah harga mati setelah udah dapet itu Pak halo halo kurang jelas Pak bisa coba dulu lagi suaranya ya Pak jadi gini Pak ya silakan ini jelas Pak ya ya oke ya jelas oke jadi kita ini punya case Pak jadi kita waktu di Pertamina Balongan itu nilai kita oke tetapi setelah satu tahun kita mengikuti lagi ke Pertamina yang Dumai nilai kita bisa dibilang rendah nah yang mau aku tanyakan apakah memungkinkan kita melakukan coaching lagi atau kita meminta si apa si usernya ini memberitahu mana kita weakness kita jadi kita memperbaikin itu yang pertama terus yang ketua setiap HSE itu kan bisa merangkap Bapak bilang apa merangkap itu tidak menggugurkan si HSE nya itu dan apakah HSE itu harus memiliki sertifikat kayak audit 9001 4000 dan teman-temannya Pak terima kasih oke baik terima kasih Pak oke baik pertama jawab pertama ya itu kan kebijakan ini kan apalagi Pertamina udah beda-beda PHA ini PHA mana Pertamina apa-apa jadi emang kebijakan di masing-masing itu Balongan punya sendiri Domai punya sendiri ya kita harus ikut masing-masing itu jadi kata-kata Bapak bilang kocin segala macam itu silahkan aja Pak bisa sampaikan sama Pertamina Domai sama di mana untuk ininya mereka bisa memberikan itu Pak tapi seperti apa detailnya saya gak tahu Pak atau kebijakan masing-masing perusahaan terus yang kedua untuk sepertinya bisa tangkap atau tidak itu tergantung risikonya Pak risiko pekerjaannya kalau emang risiko kerjaan tinggi segala macam emang harus punya sertifikasi ahli K3 migas ahli K3 umum ahli K3 konstruksi kalau kerjaannya sangat risiko tinggi harus lengkap tapi kalau hanya risiko rendah misalnya kayak tadi kan Bapak hanya supply catering atau supply apa ya orangnya pun bisa dilengkap jadi kualifikasinya tergantung sama risikonya kayaknya seperti itu jawaban singkatnya Pak tapi per orang sama per badan usaha misalnya kayak ISO 9000 14000 dan yang lain-lain itu kan ada untuk per orang sama untuk company-nya itu sendiri kan Pak betul Pak kalau itu untuk perusahaan Pak kalau ISO untuk perusahaan tapi kalau untuk per orang itu sertifikasi Pak ahli K3 umum ahli K3 milis itu perorangan oh iya Pak terus kemudian Pak tadi Bapak bilang kayak semacam konsursium kalau misalnya salah satu itu konsursium misalnya kita ada salah satu yang kita nggak punya keahliannya terus kemudian kita menggandeng tetapi yang bermasalah itu yang kita gandeng kita nggak bermasalah apakah kita ini di blacklist juga atau yang kita gandeng itu Pak wah itu spesifik saya nggak bisa jawab Pak spesifik masing-masing perusahaan tapi biasanya kalau konsursium dianggap sama tapi dia kan punya kebijakan juga nih saya nggak bisa jawab itu sangat spesifik masing-masing perusahaan oh berarti tergantung user lagi ya tergantung usernya oke terima kasih Pak cukup dari saya ya sama-sama lanjut Pak Pak Indra Pak Ibu Mahyati tolong Pak Ayu silahkan Pak Mahyati ya makasih Pak ya selamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat malam buat Makassar kami ada di Makassar ini Pak oh ya baik Bu waalaikumsalam ya mungkin terima kasih atas ilmunya Pak Indra ya terima kasih Bu sama-sama mudah-mudahan ada manfaatnya tapi sebelumnya saya tanya dulu ini kan saya dari instansi politeknik Pak ya yang yang apa memiliki 25 prodi dan diantaranya itu prodi teknik kimia teknik mesin dan teknik sipil juga elektro ini kan sangat apa sangat ini untuk meningkatkan kualifikasi dari instansi kami nah bagaimana menerapkan CSMS ini di instansi kami untuk bisa bisa karena kan sekarang ini instansi perguruan teknik kan dia harus digoncot untuk dapatkan sertifikat BLU dan lain sebagainya Pak itu saja mungkin dulu ininya untuk memperbaiki baik terima kasih banyak Bu Mahyati bagus sekali jadi kalau untuk seperti tadi ibu ya politeknik ibu mungkin untuk awal ibu buat manajemen sistem dulu seperti ISO 9000 ISO 14000 atau ISO 5000 jadi manajemen sistemnya dilapikan karena CSMS ini kan berhubungan dengan kerjaan kontraktor dengan proyek ya nah ibu politeknik ibu punya dulu sistem itu nanti ibu bisa gunakan ini misalnya kalau ibu ada kerjaan bu perbaikan gedungnya atau apa ya perbaikan peralatan di belakang kerja kan itu adalah kontraktor ibu bisa ngecek juga nih kontraktor yang akan kerja di tempat itu di politeknik maksudnya pertama adalah ibu punya sistem dulu bu sistem seperti ISO 9000 atau sistem selamatkan kerja di politeknik sana itu mungkin ibu jawabannya iya iya tapi kalau kan kan sekarang ini instansi perguruan tinggi kan juga sudah merambah ke dunia bisnis ini pak karena kami mau tidak mau ya harus berusaha untuk mengikuti kondisi untuk mencari penghasilan-penghasilan di luar ini pak nah karena kan kami ada prodi apa ada jurusan teknik sipil terutama ini untuk juga teman-teman yang ada di politeknik itu kan dia punya dia punya apa untuk keluar kemudian bisa membonceng mahasiswa-mahasiswa kami untuk mengupgrade mungkin oke saya mungkin bagus sekali ibu jadi mungkin kalau gitu mungkin bagus juga ya misalnya ibu punya bengkel bisa mengerjakan di luar mungkin bagus juga bisa dibuat mungkin ada lembaga usaha dari politeknik ibu ini seperti seingat saya kan di Bandung ada juga buat usaha nah lembaga usaha ini di buat sistem dirapihkan dia bisa ikut tender juga tuh di mana tempat yang lain bagus sekali bisa dimulaikan tapi harus dirapihkan dulu sistem organisasinya berarti ini lebih ke ini ya pak ya jadi mungkin tadi saya juga dengar Pak Hendra katakan bahwa ya namanya juga bertahap ya bertahap mungkin ya begitu ya pak ya sudah bagus bisa dimulai ibu terapihkan sistem yang dirapihkan nanti apa yang mahasiswa di sana bisa ngerjain dari luar bagus iya kemudian kalau secara ininya apa secara personalnya itu dosen-dosen di politeknik itu sudah mulai dilengkapi untuk sertifikasi tes-sertifikasi pak misalnya SMK3 AK3 umum kemudian kita juga mau buat P2K3 pak oh iya bagus ya itu bagus bisa bersama dengan dinas terjah setempat di sana iya berarti jangan dulu CSMS ya pak ya kita perbaiki dulu ini sistem-sistem yang ada pak ya sistem yang ada bu bisa pakai ISO 9001 dulu yang praktis ya kemarin kita ada audit internal pak perhatihan auditor internal 141001 9001 itu pak oke bisa bu bagus sekali bu iya makasih pak ya makasih pak semangat mohon semoga ini menjadi semangat buat kami di politeknik oke baik insyaallah sukses selalu bu mahyati amin pak makasih baik pak masih ada sekitar pas sekitar jam lagi ada beberapa pertanyaan resennya sudah habis saya bacakan aja ini mungkin pertanyaannya sebenarnya sudah dijawab dari ibu renti apa penilaian CSMS hanya di awal tender saja sebenarnya sudah dijawab silahkan dijawab dijelaskan lagi pak indra ya emang itu kan di awal untuk ini kualifikasi tapi tidak hanya di sana pas pekerjaan pun nanti akan di cek ada namanya walk in progress akan di cek jadi pekerjaan sama evaluasi kemudian yang selanjutnya dari pak muhammad rahmat kenapa CSMS tidak dipersyaratkan oleh disnaker ya pertanyaannya begitu disnaker untuk kerja untuk apa ya kurang tahu lagi oke oke tapi emang gini ini emang ada perusahaan pemerintah tadi saya tunjukkan tadi ya ada PP nomor berapa ya jadi emang perusahaan itu harus punya itu jadi perusahaan yang besar nah saya lihat ya nah ini yaitu PP nomor 50 tahun 2012 tentang SMK3 disana disebutkan perusahaan pun harus mengecek SMS untuk kontraktor yang berkerja di kontra dia jadi ada juga kalau itu pak ini tapi emang realitanya emang gak selalu dicek seperti itu ya karena biasanya hanya perusahaan besar melakukan itu tapi kalau dia ikut peraturan pemerintah PP50 ini harusnya ada itu pak itu dari saya minta Pak Jepang baik ini ada dari mas Abdel ya pertanyaan dari Youtube bukan KC SMS itu sangat mendaftar untuk jadi rekanan saja sedangkan HSA plan dibuat setiap mengikuti tender dalam kurung sebagai bagian dari proposal teknik oke silahkan pak Indra ya betul jadi emang gitu ya jadi CSMS itu kan pas daftar dari rekanan pro kualifikasi nah emang ada beberapa perusahaan itu yang dia meminta HSA plan di sana ya tapi ada juga HSA plan itu diminta pas nanti dia udah dapet tender ada berkontrak seperti apa proposal tekniknya jadi emang ini beda-beda kalau perusahaan besar itu diminta tapi emang ini benar juga ya tapi minimal setidaknya pas dia kualifikasi itu kita punya juga gambaran HSA plan itu maksudnya bagaimana dia mengelola HSA di perusahaan dia baik tadi berbaca berada dari Youtube yang satu lagi di kolom chat masih ada dari Pak Pantun Gunawan itu bertanya tentang mode kontrak tadi di slide-nya Pak Indra tentang mode kontrak ada namanya kontrak SDM SDM proses dan peralatan pertanyaannya supaya lulus kontrak khusus SDM poin perhatiannya seperti apa itu pertanyaan satu kemudian pertanyaan kedua dikaitkan dengan K3 terkait dengan perhitungan tentang menauer oke baik saya jawab ya pertama Pak Pantun untuk masalah yang SDM saya lulus ya itu dia punya sertifikasi Pak misalnya dia untuk kalibrasi atau last welding dia punya sertifikat jadi dia harus punya satu sertifikat keahlian itu standarnya Pak kalau hanya jual jasa untuk personal halo 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 satu lagi Pak Indra oke ini masalah menauer di dalam kontrak tadi itu ada miss di dalam menyampaikan K3 penyampaian K3 ke dalam men menauer oke jadi menauer itu untuk pertama adalah saya lihat tadi data kecelakaan pertama data segmen hour berapa banyak data kecelakaan data kecelakaan sama data tadi ya itu tadi data kecelakaan juga data observasi nirmis catatan itu disimpan oleh perusahaan itu mungkin penjelasannya Pak Zikron baik demikian ini Ibu sekalian peserta ini pertanyaannya sudah habis di dalam kolom chat ya nanti masih ada sebelum selesai sampai jam 18 atau jam 6 dah maghrib barangkali ya sebelum ada penjelasan tentang acara ujian tapi ini masih ada 10 menit yang bisa dipergunakan untuk seluruh peserta untuk mengajukan pertanyaan atau minta penjelasan dari Pak Indra atau barangkali Pak Indra apa namanya memberikan bagian-bagian penting di dalam ulasan materi K3 kali ini di dalam KSMS silahkan Pak Indra oke baik jadi kalau saya perhatikan di sini pertanyaan ini semua ya emang kebanyakan berhubungan yang kualifikasi bagaimana kita bisa dapat kontrak pekerjaan tapi intinya tadi emang kontrak perusahaan bertahap SD, SMP, SMA minimal kita mulai dulu lah level bawah kita buat pencatatan administrasi data man hour data kecelakaan terus juga kita ada tunjuk orang yang menangani masalah ketiga jadi kita buat planning kita buat training kita buat document itu semua itu bertahap buat program dan kalau belum bisa ikut dulu dengan konsorsum dengan perusahaan yang agak lebih besar begitu mungkin Pak Zikron baik Bapak Ibu sekalian peserta kemudian dari perwakilan peninjau atau dari teman-teman yang lain memang isu atau permasalahan yang terkait dengan K3 ini semakin menguat baik untuk sektor industri khususnya yang membutuhkan akurasi membutuhkan atau tadi tingkat risiko ada yang tinggi sedang kemudian rendah tetapi di masyarakat kita pun hari ini juga kita semakin menghadapi namanya barangkali kalau ini tidak disebut K3 barangkali disebut disaster management barangkali yang semacam itu Pak Indra dan itu harus diadopsi oleh seluruh institusi maka di setiap kantor gedung pengelola gedung sekarang ada petunjuk arah tentang kalau belum ya evakuasi atau penjalan mata barangkali itu juga bisa ditambahkan maka Pak Indra ya saya pikir benar kita harus siap juga itu semua kita masing-masing kita sadar masalah keselamatan tempat kerja kita dan khusus apalagi pandemi Covid ini itu pun sama perusahaan-perusahaan salah satu CMS adalah bagaimana kita menangani pandemi ini jadi misalnya kontrator akan bekerja di sebuah perusahaan kita siap juga bagaimana kita mengelola karyawan kita dia harus rapid test dulu harus ikut vaksin harus ada shock segala macamnya itu dimasukkan juga dalam syaratan dan khusus untuk pandemi ini sampai kita bisa pakai kok mungkin masalah ketiga juga kesehatan ya bagaimana kontraktor pun sudah sehat tidak terpapar bekerja saat yang men-covid ini itu mungkin tambahan saya ya kayak prokes itu sama ya prokes itu kan keselamatan orang juga sebenarnya sehat juga selama kerja ya baik terima kasih Pak Indra jadi materi Bapak Ibu sekalian masih sudah disampaikan semua memang ke dalam masa mendatang atau masa depan termasuk di dalam konsep manajemen semakin bagus implementasi manajemen itu kalau di dalamnya semakin memanusiakan manusia maka dia berorientasi kepada manusia yang dimaksud keselamatan manusia ini adalah bukan hanya pada saat bekerja tetapi juga dalam jangka panjang setelah dia bahkan tidak bekerja nah barangkali itu tambahannya ya barangkali Pak Indra ya jadi konsep-konsep yang ke depan akan diadopsi kalau Pak Indra berdasar pengalaman beliau lebih banyak berkecimpung di dalam industri manufaktur sementara tadi Ibu Mahiyati juga ada kecenderungan atau trend bahwa di lembaga pendidikan sekalipun itu nanti ada juga K3 khususnya JSMS karena mengingat di dalamnya juga banyak peralatan ataupun perlengkapan dan keselamatan gedung ataupun yang lainnya untuk kata penutupnya Mas Abdel apa nanti penjelasan ada yang penjelasan 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 Terima kasih.